Kelakuan bapak-bapak santai lewat jalan yang sedang diaspal. Banyak masyarakat Indonesia yang kesal bila ada perbaikan jalan, karena mereka tahu bahwa itu akan menghambat perjalanan mereka. Salah satu contohnya saat ada pengaspalan jalan. Kita diharuskan menunggu sampai jalanan tersebut kering sehingga kita bisa lewat. Namun, bapak satu ini melakukan hal yang agak lain. Video yang disebar oleh akun Twitter Sopir Garis Bawa Idiot, memperlihatkan seorang bapak-bapak melewati jalanan yang sedang diaspal. Dalam video itu, terdapat seseorang yang sedang merekam para pekerja yang sedang mengaspal jalanan di depan rumahnya. Secara tiba-tiba, muncul seorang bapak-bapak sedang mengendarai motor dan membonceng seorang anak. Hal yang membuat para pekerja jengkel adalah bapak-bapak itu tidak berhenti dan bertanya terlebih dahulu apakah jalanan tersebut bisa dilalui atau tidak. Akhirnya, bapak-bapak tersebut meninggalkan bekas ban motor begitu saja di jalanan aspal yang masih basah dan seorang pekerja di sana terlihat kesal. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!